Intro Panglima TNI Laksamana Yudhomar Gonong Memimpin langsung pelepasan Riksiaups Pemberangkatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini Kewilayahan Provinsi Papua dan Papua Barat Yonif Raider 200 Bakti Negara Kodam II Sriwijaya Dan Yonif 133 Yudha Sakti Kodam I Bukit Barisan Di Pelabuhan Bombaru Palembang Jumlah 24 Barat 2023 Dengan menggunakan KRI Banda Aceh 593 Terdapat sebanyak 850 prajurit yang dikirim ke Papua Terdiri dari 450 prajurit Yonif Raider 200 Bakti Negara Kodam II Sriwijaya Yang terkabung dalam Satuan Tugas Yang Akan Bertugas Di Wilayahan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini Kemudian sebanyak 400 prajurit Yonif 133 Yudha Sakti Kodam I Bukit Barisan Dimana 400 prajurit ini akan menunaikan tugasnya Sebagai Satuan Tugas Atau Satgas Organik Yang Akan Bertugas Di Wilayah Sorong Papua Barat Dalam amanatnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudha Margono Menyampaikan bahwa Yang berangkat Satgas ini adalah prajurit pilihan Yudha menambahkan Pasukan ini bertugas menggantikan Tugas pasukan Yonif sebelumnya Yang sudah satu tahun bertugas di Papua Sehingga hanya pergantian personil yang ada Panglima mengungkapkan Jika secara umum Provinsi Papua masih relatif aman Namun ada beberapa daerah yang diplot Masih terjadi gangguan keamanan oleh kelompok separatis Disinggung soal penyelamatan pilot Susi Air yang merupakan warga asing Yudha menerangkan jika pemerintah Indonesia Terus melakukan upaya persuasif Dengan melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Dalam penyelesaiannya bukan dengan jalur militer Terima kasih telah menonton!